Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menguatkan manusia punya kelebihan, manusia punya kekurangan manusia tidak bisa memilih saya hanya mau mendapatkan kelebihan saja saya tidak mau ada kekurangan dalam diri saya semua pasti kebahagiaan, kelebihan maupun kekurangan Anda pintar, Anda tidak pintar, Anda kaya, Anda tidak kaya, Anda tinggi, Anda tidak tinggi, Anda putih, Anda tidak putih masih banyak kelebihan-kelebihan menurut standar kita kelebihan menurut satu orang belum tentu kelebihan menurut orang lain kekurangan menurut orang tertentu belum tentu kekurangan menurut orang lain ada orang kaya yang merasa melihat ketika orang miskin bisa tidur dengan nyenyak itu adalah kelebihan orang miskin pengemis di pinggir jalan melihat satu mobil mewah lewat betapa enaknya jika duduk di dalam mobil yang mewah dan dingin tersebut kelebihan maupun kekurangan itu akan selalu kita bisa terima dalam diri kita masing-masing kita harus mensyukuri atas kelebihan kita kita harus menerima kekurangan kita juga ada satu perempuan yang bernama Ruth Ruth itu punya kekurangan Ruth itu bukan dari keluarga kaya dia orang asing dia kembali ke Bethlehem bersama dengan mertuanya bernama Naomi Naomi ketika masih lengkap anggota keluarga keluar dari Bethlehem menurut Tana Moab dengan tangan penuh 那么他从归hen去 Moyadi的时候他温暂的 di Moab suami dari Naomi yang bernama Eli Melek meninggal duluan 那么在 Moyadi 这个 Naomi的账户已经 nisi了 tidak berapa lama Mahlon dan Kilion anak Naomi meninggal juga di Tanah Moab 那么不久以后他的儿子又在 Moyadi nisi了 Tidak ada pilihan bagi seorang Naomi Ini adalah tanah asing Saya harus kembali ke tanah kelahiranku Dan Tuhan memaksa Naomi untuk pulang ke tanah Bethlehem Sehingga Naomi mengatakan Aku pergi dengan tangan penuh Tuhan memaksa aku kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong Hanya satu menantunya yang bernama Ruth Yang mau ikut kembali ke Bethlehem Artinya Ruth tidak punya apa-apa juga Sudah tidak ada harta kembali Kecuali tanah yang ditinggalkan oleh mertuanya Eli Melek di tanah Bethlehem Dari kekurangan tersebut Ruth menerima kekurangan tersebut Ruth melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya Dan Boaz melihat ada seorang asing Datang di tempat ladangnya Boaz Dan Boaz mendekati Ruth Yang pertama yang dilakukan Boaz Mencari informasi siapa orang asing tersebut Kita buka Kitab Ruth Pasal 2 Ruth Pasal 2 ayat 5 Ruth Pasal 2 ayat 5 Ayat 5 Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu Dari manakah perempuan ini? Boaz mau mendekati Ruth Dia datang terlambat Karena yang tahu duluan adalah bujang-bujangnya Yang bertemu dengan Ruth terlebih dahulu adalah bujang-bujangnya Boaz Karena Ruth sudah ada di tengah-tengah bujang-bujangnya Boaz Sehingga dicari tahu siapakah perempuan ini Dan dapat informasinya Di dalam ayat 6 dan 7 Di dalam ayat 6 dan 7 Ruth Pasal 2 ayat 6 Ayat 6 Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab Dia adalah seorang perempuan Moab Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab Ayat 7 Tadi ia berkata Ijinkanlah kiranya aku memungut Dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini Di belakang penyabit-penyabit Begitulah ia datang Dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang Dan seketikapun ia tidak berhenti Dilanjutkan Ayat 11 Ruth Pasal 2 ayat 11 Nudaci Echan si je Sebelas Boaz menjawab Telah dikabarkan orang kepadaku Dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu Sesudah suamimu mati Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu Dan tanah kelahiranmu Serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Dari apa yang dilakukan oleh Boaz Boaz mendapatkan informasi lengkap Boaz tahu bahwa ini orang dari Tanah Moab Boaz tahu Ruth adalah menantunya Naomi Dan dia datang bersama dengan Naomi Dan terus menjaga Naomi Dan Ruth mau meninggalkan ayah ibunya di Tanah Moab Padahal Ruth masih muda Tapi Ruth mau meninggalkan ayah dan ibunya Padahal Naomi tidak punya anak laki-laki lagi Bahkan anak yang lain pun Naomi tidak punya Jadi apa yang diharapkan oleh Ruth dari seorang Naomi yang sudah tua Tapi Ruth mau berjalan bersama dengan Naomi Dan informasi itu lengkap diterima oleh seorang Boaz Seorang pengusaha kaya Dan sebagai seorang laki-laki harus mencari tahu Bukan hanya seorang pengusaha Awalnya adalah hubungan antara pimpinan dan bawahan Dan dapatlah informasi itu secara menyeluruh Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Begitu banyak pemuda-pemudi Pemimpin pujian Yang lain masih banyak pemuda-pemudi Banyak yang baik-baik Ada kesempatan buat pemuda mendekati kepada pemudi Ada kesempatan untuk pemudi untuk mengenal siapa pemuda itu Ada juga yang sudah punya pasangan Yang sudah punya pasangan jagai Jangan dilepaskan Dan jangan mau terlepas juga Dijagai dengan baik, dengan kekudusan Bukan dengan kejahatan Bukan dengan merugikan orang lain Bagi yang mau mengenal kepada yang lain Bisa tanya kepada gereja Dalam waktu beberapa minggu ke depan Itu ada kegiatan bersama dengan negara Malaysia Bisa saling mengenal satu sama lain Kesempatan kita bisa mendapatkan pasangan seiman Itu jauh lebih baik Kelebihan dari kita mendapatkan pasangan di dalam Adalah kita tahu karakter dia sehari-hari di gereja pada hari sabat Kalaupun ada kepalsuan masih bisa dicari Masih bisa diselidiki Tapi kalau kita cari di luaran Kerohanianya kita tidak tahu Akan seperti apa pasangan kita nanti Di depan kita bisa baik-baik saja Tapi di belakang itu apa yang terjadi kita tidak tahu Tapi kalau di dalam gereja Saudara saudari, pemuda pemudi Bisa melayani Tuhan Kita bisa lihat minimal dengan penilaian pelayanan yang dilakukan oleh pemuda pemudi tersebut Saya mengenal Istri saya Saya dari Cianjur Istri saya di Jakarta Saya tidak kenal sebelumnya Tapi sama-sama kegiatan di gereja sejati Jakarta Dan sama-sama pelayanan Saya guru agama Dia guru agama Satu waktu Ketika mau besuk Saya menugaskan banyak anggota untuk pergi besuk Satu waktu ada satu perempuan Yang lapor bahwa Dia tidak bisa temukan satu alamat itu Dan dia minta maaf Gara-gara momen seperti itu Hati saya tersentuh Akhirnya saya dekati Saya cari tahu siapa perempuan itu Kita pemuda pemudi sering main badminton ya Kain badminton sambil ngobrol Hampir setiap minggu kita olahraga bersama Satu sama lain kita bisa saling tahu Pergi jalan-jalan dengan pemuda pemudi yang lain Kita tahu karakter dia Dan semakin serius Akhirnya menikah Itulah isti saya yang pertama kali yang saya tahu siapa dia Kita sebagai laki-laki harus duluan mendekati Tapi bukan berarti tabu untuk perempuan dekat kepada laki-laki Tapi lebih baik memang laki-laki yang mendahului Dan kita tidak usah malu bahwa kita mendekati Karena kita sudah usianya Kalau belum usianya jangan Tidak boleh Karena masih jauh Yang pertama mencari informasi Yang kedua adalah mendekati Dan melindungi Bahkan melindungi mertua atau orang tuanya Rut pasal 2 ayat 8 Ayat 8 Sesudah itu berkatalah boas kepada Rut Dengarlah dahulu anakku Tidak usah engkau pergi memungut jelei ke ladang lain Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini Tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan Itu adalah permintaan dari boas Boas mau melindungi Rut Boas mau jagai Dekat-dekatlah dengan pekerjaku yang perempuan Karena boas sudah tahu informasi sebelumnya Dan mulai mendekati Rut Boas tidak langsung dekati Rut Boas minta supaya Rut berada di dekat pekerja-pekerja perempuannya dahulu Kita buka ayat 9 Rut pasal 2 ayat 9 9 Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki Jangan mengganggu engkau Jika engkau haus Pergilah ke tempayan-tempayan Dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yang pertama kali diberikan oleh boas adalah minuman Selanjutnya boas Silahkan ambil cedok minuman itu Lebih lanjut ayat 14 14 ketika sudah waktu makan Berkatalah boas kepadanya Datanglah kemari Makanlah roti ini Dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu Dan boas mengunjukkan berti gandum kepadanya Makanlah rut sampai kenyang Bahkan ada sisanya Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yang kedua yang diberikan boas adalah makanan Boas mengunjukkan berti gandum kepada rut Dan rut makan sampai kenyang Bahkan ada sisanya Artinya boas memberikan makanan Setelah sebelumnya memberikan minuman Bahkan terlebih lagi di dalam ayat 15 dan 16 Rut pasal 2 ayat 15 dan 16 15 setelah ia bangun untuk memungut pula Maka boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya Dari antara berkas-berkas itu pun Ia boleh memungut Janganlah ia diganggu 16 Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit Dari ongkokan jelei itu untuk dia Dan meninggalkannya Supaya dipungutnya Janganlah berlaku kasar terhadap dia Itu yang dilakukan kembali oleh boas Semakin dalam boas berbuat kasih kepada rut Disengaja diberikan Gandum itu Jelai-jelai itu Supaya rut bisa mendapatkan lebih banyak Ditambah lagi Ditambah lagi di dalam rut pasal 3 ayat 15 Lagi katanya Berikanlah selendang yang engkau pakai itu Dan tadakanlah itu Lalu ditadakannya selendang itu Kemudian ditakarnya lah Enam takar jelei Kedalam selendang itu Sesudah itu Pergilah boas ke kota Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Boas ingat kepada mertuanya Yang ada di rumah Mertuanya Ruth itu ada di rumah Sedang menunggu Dan diberikanlah jelei itu Diminta selendang itu Ditakarlah enam takar jelei Boas berikan banyak berkali-kali kepada Ruth Boas berikan banyak berkali-kali kepada Ruth Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sebagai laki-laki Boleh untuk memberikan kebaikan kepada pasangan yang lain Wanita Tapi tidak selalu harus dengan uang Tidak harus berikan traktir makanan Ataupun minuman Seperti yang dilakukan oleh boas Kita bisa berikan perhatian yang lain Kalau kita cukup uangnya Boleh Kalau tidak cukup Jangan minder sebagai laki-laki Sebagai perempuan Jangan selalu menuntut Bahwa saya harus ditraktir oleh pacarku Laki-laki bisa minder juga Saya terlahir dari keluarga miskin Saya tidak selalu harus traktir pacar saya Bahkan saya setiap hari Rabu dan Sabtu Saya makan di rumah calon istri saya Jadi bukan saya yang traktir Bapak mamanya yang kasih makan Saya anak kos Anak perantauan dari kota kecil ke kota gede Tidak punya apa-apa Hanya punya sepetak tempat tidur Ukurannya Satu setengah kali dua kali ya Dan tempatnya juga panas Dan saya bersyukuri bisa mendapatkan tempat tinggal Dan saya tinggal di belakang gereja Dan selalu bukan sesuatu yang bagi saya Saya harus keluar uang Jadi bagi para pemuda Yang tidak berkecukupan uang Seperti saya Tidak menjadi minder Atau takut untuk mendekati pemudi Roda akan berputar Pada saat itu kita ada di bawah Kita giat melayani Tuhan Kita giat bekerja Bisa berubah posisi kita Jangan takut sebagai laki-laki Kita punya kemampuan Kita punya kejujuran Giat bekerja Tuhan akan buka jalan Bagi perempuan Mendapatkan pasangan yang Seperti saya dulu ya Tidak punya apa-apa Kita harus terima Jangan takut bahwa Selamanya saya akan menderita Saya berkekurangan Karena pasangan saya Sangat miskin Saya mau memberikan kesempatan Kepada para pemuda Pemudi Untuk punya melihat bahwa Gereja memberikan jalan Untuk supaya kita sama-sama Mencari pasangan Kalau ditabiskan di gereja Kita sama-sama ada di sini Sangat indah Sangat happy buat kita Sebagai pasangan Kalau yang laki-laki berkekurangan Yang wanita berkelebihan Bukan satu hal yang mustahil Yang wanita memberikan Traktir kepada laki-laki Kalau yang laki-laki keluar uang Itu satu hal yang Umum yang lumrah Jadi sesuatu hubungan itu Bukan diukur dari materi saja Dari saling mendoakan Saling bantu-membantu Sama-sama melayani di gereja Itu akan indah sekali Buat kita bisa menikmati Dalam hubungan Sebagai pasangan Calon suami istri Daripada kita nyari di luar Kita kebaktian hari sabat Dia kebaktian hari lain Hari sabat Kita sendirian Dia tidak mau ke gereja Ketika hari minggu Kita disuruh ke gereja Ketika kita punya pasangan Sama-sama Kita akan mendapatkan Ketenangan dan mudah Buat kita untuk beribadah Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Yang dilakukan oleh Ruth Rud berbuat sopan Ketika dia orang baru Dia punya mertua Ketika dia mau pergi Dia bicara kepada mertuanya Ruth pasal 2 ayat 2 Ruth pasal 2 ayat 2 Ayat 2 Maka Ruth perempuan muab itu Berkata kepada Naomi Biarkanlah aku pergi Ke ladang Memungut bulir-bulir jelai Di belakang orang Yang murah hati Kepadaku Dan saud Naomi Kepadanya Pergilah anakku Saudara-saudari Yang terkasih dalam Tuhan Ruth ketika mau pergi Bicara kepada mertuanya Tapi tidak berhenti disitu juga Ayat 7 Ruth pasal 2 ayat 7 Ayat 7 Tadi ia berkata Ijinkanlah kiranya aku Memungut dan mengumpulkan jelai Dari antara berkas-berkas jelai ini Di belakang penyabit-penyabit Begitulah ia datang Dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang Dan seketikapun ia tidak berhenti Ruth memiliki karakter Dia sopan kepada siapapun Sopan kepada mertuanya Sopan kepada Bujang-bujang boas Dan Ruth itu punya tipe pekerja keras Di dalam ayat 7 Dia dari pagi sampai sekarang Seketikapun ia tidak berhenti Ternyata lebih dari situ Ayat 17 Menurut pasal 2 ayat 17 Maka ia memungut di ladang sampai petang Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu Dan ada kira-kira se-efa jelai banyaknya 18 Diangkatnya lah itu Lalu masuklah ia ke kota Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu Dan ketika dikeluarkannya Dan diberikannya kepada mertuanya Sisa yang ada setelah kenyang itu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Ruth kembali bekerja sampai petang Ayat 23 Ruth pasal 2 ayat 23 23 Demikianlah Ruth tetap dekat Pada pengerja-pengerja perempuan boas Untuk memungut sampai musim menuai jelai Dan musim menuai gandum telah berakhir Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Ruth bekerja dari pagi sampai petang Ruth bekerja dari mulai menuai sampai selesai masa menuai Ruth tidak bermalas-malasan Dan ia terus bekerja dari pagi sampai petang Dari awal sampai selesai musim Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita sebagai pemuda Kita sebagai pemudi Kita bisa bekerja Bekerja dengan semangat Dari pagi sampai petang Kita bekerja dengan sungguh-sungguh Jangan bermalas-malasan Ketika tidak ada bos kita main game Dan老板不在的时候 Ketika tidak ada atasan Kita ngobrol sama teman kita Ketika datang atasan Mana kerjaannya Belum selesai Bagaimana Kita bisa mendapatkan penghasilan yang baik Kita akan dicatat Dia diam-diam catat atas pekerjaan kita Tapi kalau sebaliknya Dari pagi kita datang Tidak telat masuk kantor Kita kerja terus Kita waktu istirahat Kita istirahat Ketika jam masuk Masuk kita masuk Ketika orang pulang Kita masih kerja Ada orang ketika jam lima pulang Tank semua pada pulang Tapi kalau kita kasih lebih Kita bisa melihat Bahwa kita bekerja Bukan hanya berdasarkan standar pekerjaan Satu waktu Atasan kita bisa lewat depan kita Ketika lewat Ada kita di malam hari Bukan larut malam Jangan sampai kita meninggalkan rumah tangga kita Atau keluarga kita Kita terus bekerja Terus menerus sampai larut malam Dalam harta tentu boleh Kalau target itu memang sangat dikejar Tapi kalau normal saja Jangan berlebih-lebih Kita punya kesehatan Besok pagi kita harus mulai kerja lagi Kita yang mengukur Kita mampu atau tidak Ketika kita melihat bahwa kita bisa bekerja Lakukan dengan sebaik-baiknya Jangan sampai ketika tiba masa kita mau naik gaji Kita lihat kenapa saya nilainya C Kenapa saya naiknya cuma 2% Kenapa 3% Kita yang mengukur Kalau kita mau mendapatkan lebih Lakukanlah yang lebih Yang pertama Ketika kita mau mendapatkan lebih Tanya kepada atasan kita Apalagi yang harus kita kerjakan Jangan menunggu diperintahkan Ini kamu kerjakan Itu kamu kerjakan Caranya begini Caranya begitu Kalau awal-awal boleh Tapi kalau sudah lama Kita yang punya inisiatif Tanya kepada atasan kita Apalagi yang saya harus kerjakan Ketika kita terima panggilan Atau telepon dari atasan Jangan hanya kita bilang Halo selamat siang pak Bagi tambah lebih Apa yang bisa saya bantu pak Pekerjaan bapak Kasih saya pak Saya kerjakan pak Terus tanya berapa hari Seminggu Kamu bisa kerjakan Kita jawab Pak saya akan kejar Berusaha 3 hari Saya selesaikan Senang gak atasan kita Atasan kita akan senang Tapi jangan dimulut doang Harus dikerjakan Dengan sungguh-sungguh Dan benar Jangan salah-salah Tiba waktunya Naik gaji Kita dapat naik gaji Lebih Kita bisa bayar Perpuluhan lebih Kalau kita dapat Kenaikan gaji lebih Masih banyak cara Kita untuk mendapatkan Sesuatu yang luar biasa Daripada anak-anak Di luar gereja Yang berikutnya Kita harus bisa berkomunikasi Dan mengakui kebaikan Pemuda dan pemudi Bisa berkomunikasi Menurut pasal 2 ayat 10 Ayat 10 Ayat 10 Lalu sujudlah Ruth Menyembah dengan mukanya Sampai ke tanah Dan berkata kepadanya Mengapakah aku mendapat Belas kasihan daripadamu Sehingga Tuhan Memperhatikan aku Padahal aku ini Seorang asing Itu yang dilakukan Ini yang dilakukan oleh Ruth Ini yang dilakukan oleh Ruth Ruth mau berkomunikasi Ruth mau berkomunikasi Bahkan Ruth mau Sujud di depan boas Bukan berarti Saudara-saudari Pemuda-pemudi Harus sujud kepada pemuda Ini menunjukkan Bahwa Ruth orang yang baik Tapi hati-hati Bagi pemuda Ketika ada wanita Yang sujud atau Merendahkan hati Jangan kalian menindas Kepada perempuan Atau sebaliknya Ketika yang laki-lakinya baik Perempuannya galak Yang wanita Jangan terlalu Kenceng Kepada yang laki-laki Komunikasi yang baik Sesuai takaran yang baik Kita harus lakukan Di dalam ayat 13 Kemudian berkata Ruth Memang Aku mendapat Belas kasihan Daripadamu Ya Tuhanku Sebab Tuhan Telah menghiburkan Aku Dan telah menenangkan Hati hambamu ini Walaupun Aku tidak sama Seperti salah seorang Hamba-hambamu Perempuan Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Rud kembali Berbicara Berbicara Kepada Boas Rud mengakui Dapat belas kasihan Dari Boas Tindakan Boas Menghibur Rud Dan menenangkan Hati Rud Dan ketika kita tahu Ada kebaikan Kita harus akui Kebaikannya Jangan kita abaikan Itu biasa saja Itu satu kewajiban Sebagai laki-laki Harus melindungi Kepada perempuan Satu hal yang mudah Ketika jalan di trotoar Pasangan yang laki-laki Harus di kanan Harus berada dekat asfal Bukan berarti yang laki-laki Kuat kalau ditabrak mobil Atau motor Tapi bagi perempuan Itu menunjukkan Bahwa dia dilindungi Ketika nyeberang jalan Arah mobil motor Dari sebelah kanan Yang laki-laki Harus di sebelah kanan Jangan di sebelah kiri Biarin yang cewek Yang pasangan perempuan Di sebelah kanan Ketabrak duluan Jangan seperti itu Bagi perempuan juga tahu Ketika ditabrak mati juga Sama-sama Kita bisa menilai Kebaikan kita Dari perbuatan kita Hasil dari perbuatan itu semua Boas dan Ruth Akhirnya menikah Rud pasal 4 ayat 13 Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu Menjadi istrinya Dan dihampirinya lah dia Maka atas karunia Tuhan Perempuan itu mengandung Lalu melahirkan Seorang anak laki-laki Saudara-saudari yang terkasih Dalam Tuhan Jikalau pada saat itu Tidak terjadi komunikasi Yang baik Atau perbuatan yang baik Dari Boas Maupun dari Ruth Tidak akan menikah Coba kalau Boas Tidak memperhatikan Ruth Ruth akan tahu gak Dia diperhatikan Kalau Ruth tidak Rajin bekerja Boas tahu gak Bahwa perempuan ini Orang baik Dan perbuatan Boas Diakui oleh Ruth Dan diucapkan oleh Ruth Kepada Boas Kita buka ulangan pasal 7 Ulangan pasal 7 Ayat 3 sampai 4 Ulangan pasal 7 Ayat 3 sampai 4 Ayat 3 Janganlah juga engkau Kawin-mengawin Dengan mereka Anakmu perempuan Janganlah kau berikan Kepada anak laki-laki mereka Ataupun anak perempuan mereka Jangan kau ambil Bagi anakmu laki-laki Ayat 4 Sebab mereka akan Membuat anakmu laki-laki Menyimpang daripadaku Ketika mereka beribadah Kepada ala lain Maka murka Tuhan Akan bangkit Terhadap kamu Dan ia akan Memunahkan engkau Dengan segera Kita lanjutkan 2 Korintus pasal 6 2 Korintus pasal 6 Ayat 14 2 Korintus 6 ayat 14 14 Janganlah kamu merupakan Pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang Yang tidak percaya Sebab persamaan Apakah terdapat Antara kebenaran Dan kedurhakaan Atau bagaimanakah Terang dapat bersatu Dengan gelap Saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Kita harus mencari Pasangan yang seimbang Pasangan yang seiman Pasangan yang sama-sama terang Jangan mencari Pasangan yang gelap Bukan kulitnya yang gelap Sama-sama di dalam Gereja Yusjati Itu lebih baik Apa yang dicontohkan Dari cerita Boas dan Ruth Bukan berarti Kita boleh ngambil Dari luar Darilah di dalam Kalau saudara-saudara Ambil dari luar Bawa ke gereja Dan ajak ke gereja Ajak beribadah Di hari sabat Biarlah apa yang disampaikan Pada kebaktian sabat Ini boleh memberikan Kekuatan buat kita Kalau laki-laki-lakinya lebih tua Kita bisa terima Kalau laki-lakinya lebih pendek dari kita Kita terima Kalau laki-lakinya miskin Kita terima Tapi yang penting harus bekerja Sebagai laki-laki Kalau kurang Sama-sama bekerja Dengan pasangan wanitanya Kita sama-sama bekerja Jangan bermalas Malasan Jangan suruh perempuan yang bekerja Kita di rumah tidak bekerja Tinggalkan dia Kita cari pasangan yang baik Karena laki-laki harus menafkahi hidup keluarga Sebuah orang punya kekurangan Kekurangan itu kita terima Seadanya Selama pacaran Buka mata selebar Lebarnya Setelah menikah Tutup mata Kecil-kecil mata kita Supaya kita tidak Melihat banyak kekurangan Dari pasangan kita Selama menjalin hubungan yang baik Jaga kekudusan Dan saudara-saudari Bisa diberkati di rumah Tuhan Amin